Rumahnya masih lebih banyak ornamen kayu dan bambu pada saat itu digunakan dan atap-atapnya juga seperti ilalang yang disusun. Yang bikin uap penasaran pada saat itu apa. Dia seperti, bukan beton apa, batu-batu kali yang disusun. Tapi ada juga nanti pas masuk agak jalan sedikit. Di bayangan kita masa sekarang, kita kan punya referensi kalau misalnya yang namanya keraton itu kan mewah, terus ada penandanya, mungkin ada kayak pagar kelilingnya. Kalau waktu di zamannya Kerajaan Galuh itu, bayangan orang tentang kerajaan itu mungkin nggak seperti yang kita bayangkan kali ya Wak. Coba Wak bisa jelaskan nggak Wak? Kerajaan Galuh 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 Ke dunia Bukan dunia ya Kembali ke masa itu Ritualnya apa? Ritualnya seperti berdoa Biasa memfokuskan pikiran Ya memang sama tidak mudah ya Untuk menembus dimensi yang lebih lampau dari kita itu Ya pengalamannya sama Ada rasa Apa? Ada rasa pertama untuk kita membaca dulu istighfar ya Terus Al-Fatihah Biar kita perjalanan kita lancar Pasti kita sebagai umat manusia yang Percaya adanya Tuhan Allah SWT Kita meminta izin Agar kita bisa Masuk ke dalam dimensi itu Alhamdulillahnya Seperti biasa saya dibukakan jalan yang terang kembali Seperti saat saya pertama kali pengalaman yang kemarin gitu Alhamdulillah dimudahkan apa jalannya Tapi memang sedikit Agak apa Memang mengguras energi Dan pada saat itu Saya dibawa sama Alip setelah ritual itu Ke suatu Dibilang perkotaan atau tidak itu sepertinya saya melihatnya Sebuah perkampungan Memang ada saat itu Mungkin pada saat zaman itu Mungkin bisa dibelang kota Tapi saya melihatnya pada masa sekarang Itu dia memang seperti perkampungan yang tertata rapi Saya dipijakan ke suatu dataran yang ternyata banyak savana gitu ya Apa rumput-rumput yang biasa gitu ya Di kayak tanah-tanah lapang ada rumputnya Itu saya lihat sekelilingnya Kanan-kiri itu ada seperti perkebunan palawija Kayak dibilangnya apa Terus persawahan juga ada Dan semakin Apa Kita fokuskan pandangannya Coba kata Alip kan Lebih fokus lagi apa yang saya lihat pada saat itu Memang yang kita lihat ternyata Banyak sekali Rumah-rumah yang Sangat estetik Seperti sebuah perkampungan gitu Rumahnya masih Lebih banyak ornamen Kayu dan bambu pada saat itu digunakan Dan atap-atapnya juga seperti ilalang yang disusun Apa ya Jerami Jerami ya Lebih tepatnya kalau untuk Dari sawah-sawah Tapi ada juga yang Pokoknya susunannya itu Mereka sudah tersusun rapi Tapi membentuk suatu Atap yang bagus gitu pada saat itu Ya tapi model-modelannya begitu Masih sederhana semua Ya saya coba melihat Kanan, kiri Terus Ayo mau kemana lagi Apa mau ada yang dilihat Atau ditanya gitu Yang bikin uap penasaran pada saat itu apa Apa Ya saya mau melihat disitu Karena banyak Apa Orang-orang juga Dia disitu perkampungannya cukup riuh Kayak ya Tapi tidak terlalu ramai Tapi cukup banyak gitu Banyak-banyak orang-orang Dan Ya seperti biasa saya akan melihat Pakaian yang mereka pakai gitu ya 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 ada disana itu lebih Ke Masa yang memang Hanya Menggunakan kemben Perempuannya Tapi Dia Pakaiannya Se Di bawah lutut sedikit Kain juga gitu Nah untuk Para prianya Dia memakai Apa Enggak pakai alas Apa Baju atasan juga Tapi dia Ada yang memakai celana Yang tipenya Hampir mirip seperti pangsi Orang Sunda Zaman dulu Tapi ada yang ditambah dengan kain Ikat pinggang Dia lebih banyak itu Untuk para petaninya Pedagangnya juga seperti itu Banyak yang pakai seperti Jarik-jarik gitu Itu Kalau seperti kebaya Jarik juga ada gitu Pada saat itu Nah ya mereka Ke Pusatnya Mungkin bukan pusat ya Seperti Perdagangannya Memang ada disana Tapi Perdagangannya itu Saya lihat tuh Masih menggunakan Sudah menggunakan suatu alat Untuk ditukar Mungkin pada saat itu Saya lihatnya bulat ya Wan ya Dia tidak lempeng Dan Alip juga ternyata Iya Wak coba ditegesin lagi apa gitu Ternyata ada seperti batu berkilauan Dia seperti mungkin Kalau saya lebih terlihat lagi Seperti batu kali Tapi dia ada yang Bentuknya halus Ada yang bulatnya agak besar Ada yang kecil Itu lebih mirip batu akiknya Wak Iya kalau pada zaman sekarang Cuma dia lebih besar-besar Pada saat itu Nah ya saya lihat itu Alat tukarnya Alat tukarnya Tapi di situ buah-buahnya Sudah saya kenalin Ada yang beberapa Yang masih kelihatan Buah zaman dahulu Yang coklat Seperti kelapa Ada juga yang sudah pisang Itu sudah ada Dan situasinya juga sama Dia tuh banyak Apa Di seberang kirinya itu Masih kelihatan Kayak ada hutan-hutan Pohon-pohon bambu gitu Pohon-pohon bambu Jadi mungkin mereka Mempergunakan Apa untuk tempat tinggal Atau benar-benar Diambil dari alam Jadi lebih ke panggung rumahnya Tapi dia tidak terlalu tinggi Panggungnya Oh rumah panggung Iya Jadi dari banyak lebih ke Ornamen kayu Sama bambu Bambu Iya Dan jendela Ada jendela ada pintu Dan itu cukup sederhana Cuman banyak yang Disitu tuh Anak-anak Gitu ya Apa Wanita-wanitanya juga Sepertinya memang Lebih fokus bekerja Gitu Boleh ke yang lain lagi Nah ini Wak Kalau Di bayangan kita Masa sekarang Kita kan punya referensi Kalau misalnya Yang namanya keraton itu kan Mewah Terus ada penandanya Mungkin ada kayak pagar Bagung kelilingnya Kalau di Waktu di Jamannya Kerajaan Galuh itu Iya Bayangan orang tentang Kerajaan itu mungkin Nggak Nggak Seperti yang kita bayangkan Kali ya Wak Coba Wah bisa Jelaskan nggak Wak Ya Insya Allah ya Mudah-mudahan Karena Saya juga Berpandangan pada saat itu masih Ada Bukan ragu ya Karena ada sedikit samarnya Makanya saya tetap Bertanya Wan Bener nggak yang Wah lihat ini Maaf Ini Sama gitu Pandangannya Seperti Alif Yang Alif lihat gitu kan Ternyata memang Itu kan kita tadi Belum masuk ke keratonnya Ke Ada Jadi disitu tuh Terbagi ada keraton Ada yang namanya Istana Oh beda Beda Oke 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 Mungkin saya nggak tahu Artinya keraton itu apa Mungkin sebagai Tempat peristirahatan Iya Para raja Atau juga mungkin Tempat yang lain Yang mungkin misalnya Rumah kedua Tapi yang namanya istana Pada saat itu adalah Sebagai seperti Pusat pemerintahan Ya gitu Jadi Tidak Tidak digunakan 24 jam Namanya istana itu Hanya seperti mungkin Sekarang itu Seperti Pusatnya Gedung DPR gitu Nah Kayak Kayak rumah-rumah Nah Kalau bisa diinikin Zaman sekarang ya Misalnya di Cikes Atau apa Nah itu tempat peristirahan Presiden Kalau waktu itu kan Raja Memang pada saat itu Saya Berdefinisi Memang Kerajaan Kerajaan Oke 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 Jadi tidak seperti yang pada zaman dahulu Saya masih Masih ngambang itu Apa gitu Sistemnya Tapi ini memang Kerajaan Dan yang tadi saya lihat itu Kan dia rumah-rumah para penduduk ya Itu rata-rata hampir sama Seperti komplek Tapi berjajar Nah ini juga Ternyata pas saya masuk Oh ya Ternyata kita juga Memang harus bawa Satu orang juga Untuk dia di Apa Tour gate kita Oh yang disana Tetap permisi ya Kita mengunjungi satu wilayah itu Alif tetap Wah Kita harus permisi dulu Ke Apa namanya Yang punya wilayah sini Dan yang tahu Jadi kita jangan Masuk ke tempat orang Gak salah Gak apa Langsung ngelihat gitu Kita kurang sopan gitu Akhirnya Wah coba Dekati Satu orang Siapa yang Bisa Wah dekati saat itu Jujur mas Kalau saya kan orangnya Memang Kurang sedikit ini ya Apa namanya Cepat gitu Untuk Bisa berkomunikasi dengan mereka Tapi memang Saat itu memang kita Harus bisa gitu Harus bisa Permisi dulu Nah akhirnya orang itu Bapak-bapak ya Dengan pakaian yang lebih Rapih lah Lebih tertutup Dia mungkin Memang Yang ada Yang Punya kampung Atau yang Ditetuakan di kampung itu Yang ada Yang ada Tapi dia usianya tuh Gak terlalu Tua banget sih Kalau untuk ya mas 50 tahunan lah gitu Tapi dia keadaan Bijak gitu Cuma dia tidak terlalu banyak Bicara gitu saat itu Ya udah Apa Kan kita Ucapkan salam Dalam Saya kan ingatnya situ Di Sunda jadi ya Punten gitu ya Terus Sampu Rasun gitu ya Kita Membicarakan apa yang Mau kita lihat akhirnya Dia ajak lah kita Saya memang Dia tuh agak naik sedikit Dari Dari yang Tadi kita berpijak tadi Kita agak naik Sedikit landai gitu ya Nah disitu udah Mulai kelihatan Ada sebagai penanda juga Dia seperti Apa Bukan beton apa Batu Batu-batu kali Yang disusun Tapi ada juga Nanti pas masuk agak jalan Sedikit gitu Nanti disitu ada kayak Penutup ya Mungkin pager ya Sekarang Sekarang saya pikir juga Mana gitu kan Istananya Ternyata memang Disana memang masih Tetap sederhana Cuman dia bangunannya Agak lebih besar Nah Tapi di bawahnya Sebelum saya sampai ke bangunan itu Ternyata itu Ada yang dibilang ini Ada keraton Jadi dia seperti komplek Ada komplek yang rumah Apa Tempat panggungnya itu agak besar Dia jendelanya agak banyak Ada juga yang Samping-samping itu mungkin Tapi saya lihat sih Banyak perempuannya disitu Pada saat itu Kita siang hari ya Kesananya Suasananya lebih terang dari sekarang gitu Belum ada lampu juga yang dinyalakan gitu Bukan lampu ya Kayaknya dia lebih ke obor-obor Sama gitu Nah Udah gitu ya udah Disana ternyata memang Kita juga gak mau berinteraksi terlalu lama Dan Ini yang dinamakan keraton Tempat peristirahatan Ada pancuran-pancuran juga disana Nah Jadi di depan itu Tertata rapih gitu Ada sebuah Ada depannya Ada pancuran Ada juga pusatnya Yang tempat air Seperti kendi dibuat gitu Udah pas kita naik lagi ke atas itu ada Seperti bangunan Tapi masih Ornamennya kayu sama Seperti itu Jadi kayak rumah joglo Tapi dia naik Naiknya apa Ada tangganya Jadi tetap panggung Oke Rumahnya tuh seperti itu Dan banyak kan memang Ornamennya tetap Kayu Dan banyak bambu Jadi tidak ada yang Tiang-tiang penyangga gitu Itu walaupun penyangganya Filarnya itu Yang dia kecil Dia tetap dari Kayu-kayu yang Diukir Itu Itu aja sih Membedakannya Nah Yang paling menarik dari literasi yang Tentang Kerajaan Galuh Iya Itu kan Kerajaan Galuh itu Bahkan di Di Galuhnya sendiri Apa di seputaran Ciamis itu sendiri Itu Berpindah-pindah Wak Iya Di literasinya Waktu pertama-tama itu Ibu kotanya ada di Karang Kamulian Oh iya Terus kemudian pindah lagi ke Galuh Abis itu terakhir di Kawali Betul Bahkan Kerajaan Galuh itu juga Jadi sering ada pertukaran kekuasaan Sampai pindah ke Ke mana tuh Pakuan Pajajaran Mungkin gak sih Wak Kalau misalnya Dibilangnya Gak ada keratonnya Mungkin karena Pusat pemerintahnya Berpindah-pindah gitu Nah Kalau yang Wak Lihat di situ Itu kan Secara Secara alam Kan memang Di Material-material Pembentuk Keratonnya Istananya Kan kelihatannya memang Bahan-bahan alam ya Iya betul Nah Menurut Wak Ada gak kemungkinan Kalau misalnya Ternyata 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 Mereka salah meneliti di tempat Yang berbeda gitu lah istilahnya Jadi gak pernah ketemu istana Kerajaan Galuh Iya Nah itu dia Mas Ternyata si Bapak yang memimpin kita itu Juga menerangkan gitu Saya juga Mengartikannya Cukup rumit gitu ya Tapi ternyata Saya tangkap Dan itu Dibenarkan juga sama Alip Karena Alip sebelumnya sudah pernah ke situ Jadi udah melihat sebelumnya Ternyata Memang Satu pusat pemerintahan itu Dia itu punya Apa Bukan satu aja Jadi Di tempat lain juga Ada Jadi itu raja itu Memimpin tidak Hanya satu Wilayah itu aja Jadi Yang seperti mas saya kan Tidak terlalu tahu ya Namanya Apakah wali apa apa Ternyata memang ada beberapa gitu Jadi Kekuasaannya itu banyak Nah Jadi raja itu Pada di saat Harus ada di pusat Dia akan di pusat Tapi kalau misalnya ada masalah Dia datang Dan kepemimpinannya juga beda-beda Tapi tetap berpusat Sama satu itu Raja itu Jadi banyak gitu Mereka Mempunyai Banyak kerajaan Memang bener di wilayah sini Jadi terbagi beberapa Itu yang dimaksud Ya itu kotanya banyak Jadi di saat Raja itu Ada masalah Di tempat lain itu Akan kesana Mungkin Membawa beberapa roma Bahkan Akan berbulan-bulan Gitu kesana Jadi Ditinggalkan dulu disana Tapi tetap harus ada yang menjaga Disana Itu seperti itu Wak Untuk melengkapi Gambaran kita Tentang kerajaan Galuh di masa lalu Tadi kan Wak udah cerita Ada beberapa Pemukiman Segala macam Sampai masuk ke daerah istana Dan keratok Ya Nah Ada lagi gak sih Wak Perangkat-perangkat lain yang Apa Syarat menjadi kayak Adanya suatu kerajaan disana Ya betul Tetap tatanan mereka itu Saya bilang kerajaan Karena memang Seperti ilustrasinya Seperti saya menonton Apa ya Serial-serial laga Yang berbasis kerajaan Itu Yang saya lihat hampir sama Seperti itu Tapi memang Dia Memang Tatanan pakaiannya itu Sunda Kerajaan Sunda Gitu Jadi Saya pas masuk ke keraton itu Dia sudah ada yang Yang pengawal apa Penjaga Nah penjaganya itu Tidak terlalu banyak Disitu penjaganya Pakaiannya sama Dia pakai apa Kain Tetap dalamnya celana Tapi dia ditutupin sama kain Yang di atas Eh di bawah lutut Sebetis lah ya itu Tapi dia Tetap yang membedakan Di sana Tingkat ininya ya Apa Membedakan rakyat biasa Apa Kerajaan Keluarga kerajaan itu Dari aksesoris Tetap mereka itu Dari kalung-kalung yang dipakai Gitu Dari Apa gelang Bahkan Gelang kaki juga ada gitu Ya itu Dari prajuritnya Perlihatu semakin Tinggi Dia Kekuasaannya mungkin Atau punya jabatan lah Di kerajaan itu Semakin pakaiannya itu Yang membedakan Ya Gitu Dari bahannya juga Aksesoris Terus Kayak penjaganya juga Dia punya Pada saat itu Dia Tombaknya itu ada tiga Mungkin dibilang trisula Dia Dia pegang seperti itu Tombakannya Tapi dia punya Yang bulat apa Tetap kayak tameng Dia tetap megang tameng Dia tetap pakai itu Ya seperti itu Sepakai Kayak udang ya Tapi dia ditutup lagi sama Kayak hiasan Kayak emas Tapi kalau untuk itunya Bukan emas Mungkin kalau rajanya Pakainya emas Ya itu Nah Kalau untuk pakaian Bicara tentang penguasanya nih Wak Kok bisa deskripsiin gak Wak Siapa yang menjadi penguasa di sana Rajanya atau keluarga bangsawan di sana itu Seperti apa Tetap Tetap Karena sistemnya dia kerajaan Jadi Dia yang berkuasa itu adalah Keraja dan keluarganya Nah Jadi Ada pun mungkin kayak patihnya atau apa Tetap dia masih ada kekaitan dengan keluarga Kalau kerajaan seperti itu Kecuali mungkin ada kudeta atau apa Tapi di saat itu saya tidak melihat ada kekacauan atau apa Jadi masih tertata Tetanannya rapi Seperti pemerintahan yang ya kerajaan seperti itu Yang seperti kita tahu lah Kerajaan seperti apa Waktu di sana Wak ngelihat gak ada sosok aja Waktu kita ke dalam Eh ke alaman istana itu Ya karena kita kan gak boleh masuk Cuman saya ngelihat dari jauh Pakaiannya juga tuh Orangnya ya gagah gitu Terus dia ada Rambut dicepol di belakang agak panjang rambutnya Terus dia pakai apa Sama Kayak Apa Iya seperti mahkota Oh mahkota Jadi dia ditutupin sama Apa Kain dulu Tapi ditutupin sama mahkotanya Lebih bagus Tapi dari jauh saya Saya gak bisa Karena kan ada Ada Yang harus Ada batasan lah Ya batasan yang harus dijaga Saya juga tidak mau terlalu Ya karena Bapaknya juga itu Tidak terlalu banyak bicara Coba dilihat saja gitu maksudnya Kalau memang Kita bisa berkomunikasi Ya bisa Tapi kalau saat itu Saya udah cukup stop Saya cukup melihat Nah karena Untuk berkomunikasi dengan Seperti yang di sana itu Waktu kita astral itu luar biasa Mas membutuhkan energi Kadang Kadang Alim ini Suka Ayo wah bicara gitu Saya tuh orang yang lebih tipe Yang senang menonton Ya susah untuk connectnya itu Kita perlu beberapa saat gitu Untuk bisa mengartikan Apa yang dia bicarakan Sampai nyampe ke kita itu Saya perlu Benar gak nih Maksudnya Apa yang dia utarakan Dengan bahasa mereka yang seperti itu Saya juga Sebenarnya kan dasarnya saya Sunda Tapi sedikit mengerti Dan memang Akhirnya saya tanya Benar gak yang saya Oh iya dia benar Ternyata apa yang Itu seperti sesuatu Yang masih gamblang Semakin mengerucut Mengerucut Dan akhirnya Dapat sebuah arti yang Merempat gitu Berkomunikasi pakai bahasa Sunda Kalau saya justru Sunda campur sih Bahasa Indonesia Tapi dia dengan bahasa Sunda yang sangat halus Ada Jawanya juga Masih ada campur Jawa Tapi saat itu Mereka lebih ke salamannya juga Salaman orang Sunda gitu Terus Belangkon Bukan Belangkon ya Dia gak ada penutupnya Jadi tetap undeng itu Dia seperti tatanan Seperti kayak batik-batik Tapi masih ke Sunda Seperti itu Oke Nah Sobat yang travel Alif Wak Dewi Ini di dalam literasi ini Ada satu hal yang menarik juga nih Yang aku temukan di Galuh Misalnya kayak gini Ada gak sih Wak Di jaman itu Waktu gua kesana sama Alif Itu ada kayak Kalau di literasi bilangnya Pada jaman dulu itu Hal yang lumrah Ketika masyarakat itu melihat Ada kayak rombongan kerajaan itu Berpindah kekuasaan Jadi kayak iring-iringan Berpindah kekuasaan Dari Galuh ke Pakuan gitu Nah ada gak sih Wak Ada peristiwa-peristiwa besar Yang kayak begitu Yang gua lihat disana Ya itu yang seperti Saya tadi ceritakan Karena kekuasaan raja itu Tidak berpusat Di satu pemerintahan itu Jadi kalau seperti Ada masalah Atau disana ada Kekurangan pangan Atau masalah lain Raja akan kesana Dengan membawa Istrinya Mungkin Tapi ada anaknya Yang tetap ditinggal Putra rajanya gitu Jadi tetap Disitu di pusatnya Itu harus ada yang menjaga Dan itu Bisa membawa Abdi dalemnya semua Ya untuk melayani raja Dan itu udah biasa Rumrah pada saat itu Jadi rakyatnya juga Kalau yang mau ikut Boleh gitu Oke Dan raja juga sangat welcome Jadi tidak membatasi gitu Dan itu suatu tradisi yang Sepertinya menjadi tontonan yang sangat unik Rumrah disana Jadi seperti Pedagang-pedagang mulai menjejerkan Sepertinya seperti itu Jadi saya lihat Udah ada Tradisi seperti itu Dari zaman dulu Sampai sekarang Oke Nah Sobat Time Travel Ini kayaknya Informasinya udah semakin padat gitu Mungkin Alif Bisa menambahkan Untuk memperkaya Kali aja Wah ada yang miss Atau apa Yang bisa memperkaya Bahasan kita tentang Kerajaan Galuh Kali ini Sebenernya apa yang udah Disampaikan sama gue Itu udah cukup Entah sih mas Paling ditambahin Kayak gini Kadang Ketika tadi Wah Dewi cerita tentang Oh disana ada pancuran Air Orang mungkin mikir Pancuran Pancuran begini Ya kan kayak mancur Enggak jadi gini Ketika masuk ke area Komplek Kraton Lalu mau ke arah istana Itu memang Ada di beberapa spot Seperti pancuran Yang dibikin Kayaknya sih dari kali Atau mungkin mata air Atau apalah gitu Jadi dialirin Pakai kayak Aliran kecil Dibikin gitu Lalu ketika mau Nyampe ke kita Ke orang-orang yang mau Mau pake air itu Itu pake bambu Iya Jadi aliran itu pake bambu Ke arah kitanya Terus ada di beberapa titik Yang udah dikatakan tadi Kita kendikin kayak gitu Terus tentang Sosok Sang bapak yang nemenin kita Berdua Ketika disana itu Perawakannya Perawakannya Kecil Sebenernya kecil Terus pake baju pangsi warna hitam Kayak gitu Kayak udeng Terus kumisan tebel Dan memang berwibawa Karismatik Dan emang gak banyak bicara Jadi Ketika kita menanyakan sesuatu Beliau menyampaikan dengan Bahasa yang Tersirat gitu Misalkan cuma satu kata dua kata Padahal itu maknanya dalem Nah gitu Jadi mungkin pada zaman itu Saking luhurnya begitu mas Mungkin begitu Dan Ada satu hal yang paling Krusial menurut saya Yang tadi Uwa tuh Lupa nyampein Jadi pas tadi Uwa Nyampein tentang Apaan rumah-rumah disana Bentuk bangunannya Jadi bentuk bangunannya itu Kurang lebih kayak kerucut ya mas Atasnya Tapi kayak kerucut gitu Nah Cuma kerucutnya bukan kerucut piramid ya Tapi kerucut yang gini Dia silindris Lalu bawahnya itu yang dari Kayu Kayu Yang gak terlalu tinggi Beda jauh dari rumah-rumah di Sumatera Kayak gitu Oke Oke Sobat Sam Travel Tadi apa yang udah disampaikan Ali Udah disampaikan oleh Uwa Dewi Tentang Kerajaan Galuh Mungkin bisa menambah Apakah sana baru Tentang informasi Kerajaan Galuh Semoga ini memberi Satu pandangan baru Yang mungkin bisa diteliti lebih lanjut Di kemudian hari Oleh orang dari berbagai keilmuan Nah Kita akan lanjut nanti Di episode yang lain Tentang Kerajaan Sunda juga Tapi Kerajaan Pakuan Pajajaran Nah Sobat Sam Travel Tetap like Share Comment and subscribe Untuk terhubung dengan Video-video terbaru dari kita Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb